BAB 1580 Sistem Perencana Utama Guru Bootfest, ada yang salah? Saat ini, Duan Giude dan Bootfest telah berhenti, ekspresi mereka aneh. Setelah berdebat begitu lama, mengapa Suke tidak bergerak? Biasanya, bahkan jika dia berakting, dia akan keluar dan memarahi mereka. Tidak mungkin, orang ini benar-benar tidak bisa melakukannya, kan? Seharusnya tidak, Duan Giude menyentuh kumisnya, wajahnya tiba-tiba penuh kegembiraan. Tapi pikirkan baik-baik tidak peduli apakah orang ini bisa atau tidak, sepertinya kita bisa terus menghasilkan uang. Ya, Bootfest tersadar dan matanya berbinar. Dengan desahan, dia segera melompat dari tubuh Suke dan melihat para pembudidaya benua surga tidak jauh dari sana. Bootfest berdiri di tanah dalam postur manusia, kedua cakar depannya di pinggangnya, dan dia berteriak dengan gaya yang mengesankan. Semuanya, kali ini benua surga berada dalam bahaya karena fraksi surga yang meledak. Jika yang mulia tidak melepaskan Suke pada saat kritis, benua surga akan tamat. Sekarang, saudaraku Akilis lelah dan sudah mulai tidur. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepatlah dan bayar biaya perlindungan yang harus Anda bayar. Ya, kamu tahu gaya biasa Brother Akilis. Jika kamu tidak membayar biaya perlindungan, kamu akan mati. Brother Akilis akan membunuhmu ketika dia bangun. Duan Jiude menambahkan dukungannya, nadanya penuh ancaman. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung berkeringat dingin. Tuan yang baik, kami hampir tertipu. Anjing jahat ini pasti berakting barusan. Melihat kami tidak tertipu, dia mulai meminta biaya perlindungan. Aku yakin Suke sedang bangun saat ini, berbaring di sana berpura-pura mati. Seorang lelaki tua berkata dengan tegas. Tentu saja, jika Suke tidak bisa melakukannya, anjing ini dan Duan Jiude sudah lama kabur. Baru saja, ketika Suke hendak meledak, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anjing itu telah melarikan diri lebih cepat daripada orang lain. Meskipun anjing jahat adalah norma dari kombinasi ini, dalam hal anjing, keduanya masih lebih kuat. Jika mereka berani kembali dan berteriak seperti ini, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dewa ini akan memberimu satu kesempatan terakhir. 100 juta kristal spiritual tertinggi per orang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menutup pintu dan melepaskan Duan Jiude. Butfes, apakah kamu mengerti bahasa manusia? Setelah mengutuk, Duan Jiude menunjuk ke arah Suke dan berkata, Lepaskan Suke. Saudara Akilis sedang layu sekarang. Ini tidak akan berhasil. Beraninya kamu berbicara tentang brother Akilis seperti itu? Butfes, kamu sudah mati. F asteris CK, Duan Jiude, kamu mencari kematian? Cicipi dahak api sembilan revolusi dewa ini. Pria dan anjing itu entah kenapa mulai mengalami konflik internal lagi, dan mereka hampir mulai berkelahi. Semua orang bahkan lebih yakin dengan tebakan mereka saat melihat pemandangan ini. Suke benar-benar pura-pura mati. Hanya saja kita terlalu jauh, jadi mereka tidak bisa menangkap kita semua sekaligus. Itu sebabnya mereka memikirkan metode ini. Namun, kami bukan orang bodoh. Trik kikuk semacam ini bisa membodohi kita sekali atau dua kali, tapi tidak mungkin membodohi kita untuk ketiga kalinya. Hal-hal tidak terjadi lebih dari tiga kali. Rekan-rekan Taoist, sekte kita memiliki masalah mendesak untuk diperhatikan. Selama tinggal, salah satu dari mereka mengangkat kepalanya dan tanpa ragu, berbalik dan pergi bersama murid-muridnya. Penggarap lainnya juga tahu bahwa tidak ada harapan untuk mencuri seni sihir suke, jadi mereka menyerah begitu saja, jangan sampai mereka ditipu. Sekte kami juga memiliki masalah mendesak untuk diperhatikan, jadi kami akan pergi dulu. Suanyuan abadi, pemimpin sekte telah memerintahkan kita untuk pergi lebih dulu. Ketika seseorang pergi, dia tidak lupa menyapa Suanyuan Wanrong. Suanyuan Wanrong berdiri tidak jauh dari sana, menyaksikan semua ini dengan dingin. Dia tidak punya niat untuk campur tangan, juga tidak punya pikiran untuk menghentikan mereka. Selain itu, dia paling tahu apakah Suke benar-benar mati atau tidak. Sejak nama Suke diukir di batu surga Witaiyi olehnya, mereka berdua telah berbagi hidup dan mati. Jika Suke telah meninggal, tidak mungkin Suanyuan Wanrong masih berdiri di sini. Sombong! Siapa yang mengizinkanmu pergi? Gagal membayar biaya perlindungan dari fraksi surga yang meledak adalah kejahatan serius. Ketika saudara Akilis bangun, dia akan menemukanmu satu persatu untuk menyelesaikan perhitungan. Butfes masih berteriak-teriak. Hati orang-orang dari sekte sekarang sedikit lebih ditentukan. Anjing jahat ini benar-benar akan menipu mereka lagi. Selain itu, dalam pertempuran hari ini, meskipun Suke tidak membedakan antara teman dan musuh, pada akhirnya, dia telah membantu benua langit mengusir penjajah dari benua awan surgawi. Dalam arti tertentu, mereka juga berhutang budi padanya. Bahkan jika Suke benar-benar tidak sadarkan diri, dengan Suanyuan Wanrong dan Dokde, bisakah mereka benar-benar berhasil? Selain itu, sisi gila Suke barusan. Kekuatan yang dia tunjukkan terlalu menakutkan. Itu tidak sebanding dengan risikonya, jadi mereka harus bergegas dan melarikan diri. Adapun Dokde mengancam untuk menemukan mereka? Kemudian mereka akan menunggunya untuk menemukan mereka. Bahkan jika Suke kuat, dia tidak akan berani berselisih dengan seluruh benua langit. Melihat orang-orang itu telah pergi, Dwan Jiude tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, wajah bud, kemampuan akting buruk macam apa kamu? Ibumu, itu semua karena kemampuan aktingmu terlalu buruk. Kalau tidak, kita akan menghasilkan banyak uang kali ini. Saat mereka mendekati Suke, pria dan anjing itu sudah menyadari bahwa dia sangat lelah. Tapi ini masih tidak mempengaruhi rencana mereka. Selama mereka bisa mendapatkan harta karun itu, tidak masalah apakah Suke hidup atau mati. Bukankah itu hanya masalah membakar lebih banyak lilin ingot? Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kelompok yang tidak berguna ini akan sangat pemalu dan benar-benar melarikan diri. Kamu jaga dia. Saat ini, Suanyuan Wanrong menatap Bud Face dan Dwan Jiude dan berkata dengan dingin. Kemudian dia melompat dan langsung berubah menjadi cahaya putih yang menyapu ke langit. Dia pergi dan menghilang tanpa jejak. G asteris men, mereka semua pergi. Mata Bud Face membelalang. Mereka tidak mendapatkan apa-apa kali ini. Lupakan saja, bukannya kita tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya kita masih memiliki anak ini. Dwan Jiude menunjuk ke arah Suke yang tidak sadarkan diri terbaring di tanah dan tersenyum. Karena yang lain tidak mendapatkan apapun dari sisi Suke, mereka tidak akan pergi dengan tangan kosong. Bawa dia pergi dulu. Aku tidak tahu di mana anak ini biasanya menyembunyikan hartanya. Dia bahkan tidak memakai cincin penyimpanan. Dia selalu bisa membuatnya muncul begitu saja. Dewa ini akan memberinya pencarian yang bagus kali ini. Mata Bud Face terbakar oleh keinginan. Segera. Setelah beberapa jam, Dwan Jiude dan Bud Face membawa Suke kembali ke tempat persembunyian mereka sebelumnya. Melihat Suke yang tidak sadarkan diri, Bud Face hanya bisa menjilat bibirnya. Sepanjang jalan, mereka telah menggeledah tubuh Suke. Tuan yang baik, mereka tidak menemukan harta apapun. Harta besar itu sangat besar. Pada saat ini, Bud Face mengincar tubuh Suke. Ketika Dwan Jiude melihat tatapan yang begitu tercelah, dia langsung tahu bahwa anjing konyol ini pasti memiliki motif tersembunyi. Sebelum dia bisa bertanya, dia melihat Bud Face menggigit lengan Suke. Retakan. Bud Face ini benar-benar kejam. Apakah itu untuk dirinya sendiri atau untuk Suke? Dia terlalu kejam. Dwan Jiude mengambil setengah dari gigi patah Suke dan tertawa. Astaga, gigimu tidak bagus. Kamu kekurangan kalsium? Demon, kenapa tubuh anak ini lebih kuat dariku? Bud Face telah mampu mendominasi selama bertahun-tahun. Itu karena dia cukup kuat? Tapi sekarang, Suke bahkan lebih kuat darinya. Lebih penting lagi, di mata Bud Face, dia bukan manusia, tapi Suke adalah anjing sungguhan. Hanya dua keunggulannya yang telah dilampaui oleh Suke. Dwan Jiude menatap Suke di tanah dan bertanya, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu melihat penampilan Suke? Dia pasti telah membangkitkan garis keturunan yang kuat. Lagi pula, dia baik-baik saja setelah ledakan tadi. Bukankah ini perwujudan dari garis keturunan yang kuat? Dwan Jiude mengerti apa yang dimaksud Bud Face. Dia mungkin ingin memanfaatkan koma Suke untuk menggigit sepotong dagingnya untuk meningkatkan garis keturunannya. Hanya saja gigi Bud Face tidak cukup bagus, jadi dia mencari wall dan pulang dengan rambut dicukur. Tapi ide Bud Face? Saat berikutnya, Dwan Jiude mengeluarkan artefak surgawi. Tubuh guru Su menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Sebagai kepala peneliti garis darah benua surga, saya pikir perlu untuk memeriksanya dengan hati-hati. Bud Face juga mengeluarkan gigi palsu emas tingkat artefak surgawi dari ruang unik di perutnya dan memasukkannya langsung ke mulutnya. F asteris CK, aku tidak bisa mengeluarkannya. Pedang Duan Jiude menggores lengan Suke untuk waktu yang lama, tetapi bahkan tidak meninggalkan goresan, apalagi membelahnya. Mulut dewa ini sakit, kenapa belum keluar? Bud Face menyingkirkan gigi palsunya dan mendesah. Mengapa begitu sulit untuk mendapatkan darah yang berharga? Ini akan menjadi lebih sulit ketika anak ini bangun, petik satu. Pada waktu bersamaan, kesadaran Suke berangsur-angsur pulih dan dia mulai memasuki kondisi sadar. Namun, indera ketuhanannya sangat lemah. Keadaan kegilaan sebelumnya jelas telah mengambil banyak darinya, dan bahkan menghabiskan banyak umurnya. Namun, saat sistem menyegel teknik semua dalam satu, dan dengan fungsi pemulihan otomatis sistem, kesadaran Suke secara bertahap pulih, dan perasaan ilahinya perlahan memadat. Hah, ruang sistem? Saat Suke bangun, dia menyadari bahwa dia dalam kondisi yang buruk. Selain itu, dia tidak bangun secara normal, tetapi hanya sadar kembali di ruang sistem. Namun, dia juga tahu alasan dari semua ini. Ketika sistem memulihkannya, itu juga memproyeksikan ingatan akan kegilaannya ke dalam pikirannya. Tentu saja, itu juga termasuk hal-hal yang dilakukan Bud Fes dan Duan Giude padanya ketika dia tidak sadarkan diri. Tuhan yang baik! Mereka belum berhenti sejak membawanya ke sini. Sampai saat ini, mereka masih mencari cara untuk mematahkan pertahanan fisiknya. Tapi wajahku, kita sudah kelelahan akhir-akhir ini, tetapi apakah kamu memperhatikan bahwa anak ini sepertinya akan segera pulih? Pada saat ini, Suke langsung mendengar suara yang datang dari luar tubuhnya melalui ruang sistem. Mungkinkah siksaan kita telah menyembuhkan akar langitnya? Dia pulih dari cedera semacam ini hanya dalam beberapa jam? Sepertinya kita harus bergegas. Duan Giude memegang artefak langit kelas menengah di tangannya. Mereka sudah mencoba artefak langit tingkat rendah dan tidak berhasil sama sekali. Bud Fes menatap tubuh bagian bawah Suke dan berkata dengan suara rendah, apakah menurutmu lebih lemah di sini? Guru Bud Fes, Ini, saya khawatir ini adalah ujian keterampilan. Jika Anda mau mencoba, Duan Giude sangat terkejut, dan dia menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Aku mengagumimu. Setelah mendengar ini, Suke hampir memuntahkan seteguk darah. Sial! Duan Giude dan Bud Fes, dua bajingan gila ini, sedang mencari kematian. Kuncinya adalah Bud Fes kehilangan sekrup di kepalanya. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Tidak, ini tidak bisa ditoleransi. Sistem, sistem, cepatlah keluar, kesucian orang suci bertindak ini dipertaruhkan. Ding! Semua fungsi sistem telah kembali normal. Tuan rumah sekarang dapat mengoperasikannya. Cepat, cepat pulihkan akal pikiran orang suci yang bertindak keras dan biarkan aku kembali ke tubuhku. Orang suci yang bertindak kuat selalu menjaga dirinya bersih dan menjaga kesuciannya. Aku tidak bisa kehilangan kesucianku saat ini, teriak suke dengan cemas di ruang sistem. Ding! Segel, sepuluh ribu seni satu, saat ini berada di 86 persen. Sebelum Segel selesai, tuan rumah tidak dapat bergerak secara normal, jika tidak, dia akan memasuki keadaan gila. Delapan puluh enam, berapa lama? Menurut perhitunganku, ini akan memakan waktu delapan belas menit lagi. Delapan belas menit? Bukankah itu berarti dia pasti akan kehilangan kesuciannya? Bokong, kamu harus mengendalikan dirimu, jangan tertarik dengan wajah tampan kakakmu Akilis. Suke berdoa dalam hatinya. Duan Jiude memperhatikan bahwa tatapan bootface masih tertuju pada bagian itu dan berkata, kamu adalah anjing jantan. Pergilah, mengapa dewa ini melakukan hal yang begitu jahat? Bootface mendengus dingin. Lalu apa yang kamu? Oh, lihat tampangmu yang cuek dan kotor. Dewa ini akan berterus terang kepadamu. Dewa ini pernah melihat tempat yang disebut tiang listrik di kampung halaman Suke. Ada lapisan kulit yang tidak penting di sini yang bisa dipotong. Setelah mendengar ini, Duan Jiude mengerti bahwa semua pria mengerti. Namun, jika mereka ingin mendapatkan garis keturunan Suke, mereka memang membutuhkan darahnya. Tetapi jika itu adalah lapisan kulit itu. Guru Bootface, manusia tidak bisa, setidaknya seharusnya tidak. Aku bukan manusia, sepasang mata anjing Bootface yang dalam menatap Duan Jiude. Lagi pula, manusia bisa, setidaknya kita bisa berusaha. Setelah ragu-ragu sejenak, Duan Jiude mengeluarkan artefak pria. Apakah kamu ingin mencobanya? Suke hampir meledak karena marah. Dua hal jahat ini? Apakah mereka akan melakukan operasi pada kulit saya? Tapi saya tidak punya kulit ekstra? F asteris CK Melalui sistem, dia tahu betapa kuatnya 10 ribu teknik bersatu. Namun, dia tidak bisa bergerak sekarang. Menghadapi anjing bodoh ini dan Duan Jiude yang tidak berperasaan, Suke tidak berdaya. Sistem, cepat, cepat dan segel. Suke dengan panik mendesak sistem. Benar, benar, cepat dan bantu aku mengaktifkan mode bertahan. Ding, segel sedang dalam proses dan tidak dapat diaktifkan. Setelah mendengar jawaban sistem, hati Suke langsung menjadi dingin. Jika dia bangun kali ini, dia pasti akan merebus Duan Jiude dan Bootface bersama. Pada saat yang sama, Duan Jiude telah melepaskan ikat pinggang Suke. Saat dia hendak menurunkan celana Suke, Duan Jiude tiba-tiba berhenti. Tidak, manusia tidak bisa. Guru Duan, apakah Anda punya cara lain? Bootface mengerutkan kening. Duan Jiude tertawa. Aku memikirkannya saat aku menurunkan celanaku. Apa maksudmu? Bootface bertanya. Duan Jiude menatap Suke di tanah dengan tatapan serius. Bagaimana kalau kita pergi ke Jade Lake dan mencuri sekitar 100 murid perempuan, menelanjangi mereka dan mengikatnya di depan Suke? Ketika dia bangun dan melihat pemandangan ini, Bootface berkata dengan bersemangat, apakah saudara Akilis akan menerkam mereka? Menerkam adikmu, lihat dirimu, kamu sangat kotor. Pikirkanlah, ketika orang ini bangun dan melihat pemandangan ini, dia akan mimisan, bukan? Kata Duan Jiude dengan senyum sinis. Mengingat serial TV yang dia tonton di kampung halaman Suke, Bootface juga berpikir metode ini mungkin efektif. Dia langsung memuji, guru Duan, cemerlang. Percakapan antara pria dan anjing itu terdengar oleh Suke. Lalu dia akhirnya menghela nafas lega. Karena sistem tidak dapat menyelesaikan segel dengan begitu cepat. Tidak peduli seberapa murni dan sucinya Aktovsein itu, tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Dengan kekuatan kedua pria ini, jelas bukan masalah bagi mereka untuk mendapatkan lebih dari 100 murid wanita. Namun, dia masih membutuhkan lebih dari 10 menit untuk sadar kembali. Ehem. Sistem, mengapa Anda tidak menyegelnya sedikit lebih lama? 10 ribu seni dalam satu terlalu menakutkan. Anda harus menambahkan beberapa lapis segel lagi, bukan? Petik 2. Ding. Sistem telah mengadopsi mekanisme paling aman dan paling stabil untuk menyegelnya. Tuan rumah tidak perlu khawatir. Suke menghela nafas. Dia hanya bisa berharap bootfest dan Duan Giude bisa bergerak lebih cepat. Namun, 20 menit kemudian, pria dan anjing itu masih menjaga Suke. Jelas bahwa tak satu pun dari mereka ingin bekerja keras. Kedua idiot itu masih berdebat. Suke mengerti bahwa tidak mungkin mengandalkan mereka. Sistem juga memberitahu dia bahwa segel pada 10 ribu teknik satu telah selesai. Kemudian, kesadarannya langsung menjadi padat. Kali ini, dia bisa merasakan keberadaan tubuh fisiknya. Batuk, haruskah dia terus berpura-pura mati? Lupakan saja, aku bisa berpura-pura tapi tidak perlu. Lebih penting menjaga kesucian seseorang. Dia merasakan tubuh fisiknya dan perlahan mengangkat tangannya. Suara lemah keluar dari mulutnya, aku merasa tidak enak, ergo. Sialan! Astaga! 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 Butfes dan Duan Giude terkejut. Dari mana suara itu berasal? Suara centil, genit dan kotor. Siapa lagi selain saudaraku Akilis? Pria dan anjing itu berbalik karena terkejut. Suke membuka matanya dan menatap mereka dengan wajah pucat. Kakak Akilis, kamu akhirnya bangun. Aku sangat khawatir sehingga aku tidak bisa makan atau tidur. Aku sudah lama menjagamu dan aku hampir kehilangan nyawaku. Butfes segera sadar dan mulai mengambil kredit. Aku mendengar apa yang kamu katakan tadi. Seratus terlalu banyak. Aku bisa menerima tujuh belas atau delapan belas, kata Suke dengan lemah. Kakak Akilis, kamu akan mati. Jangan memikirkan hal-hal ini, saran Duan Giude. Saudara Akilis, saya khawatir ini adalah pancaran terakhir dari matahari terbenam. Butfes mengeluarkan ember kayu besar dan meletakkannya di depan Suke. Tuan Duan, cepat pergi ke Danau Giok. Permintaan terakhir saudara Akilis harus dipenuhi. Kemudian dia memandang Suke dan berkata, Saudara Akilis, cepatlah. Dapatkan esensi darah untuk meneruskan warisan Anda. Tidak banyak, hanya setengah ember saja sudah cukup. Petik 2 Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Teriak Duan Giude. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri? Setengah ember tidak cukup. Kamu membutuhkan satu ember penuh? Suke menahan keinginan untuk membunuh mereka. Tubuhku masih bisa bertahan. Tapi untuk Danau Giok, aku tidak ingin mereka yang tidak dalam kondisi baik. Kakak Akilis memang panutan generasi kita. Kamu masih memikirkan dunia di negara bagian ini. Duan Giude menyanjungnya tanpa jejak. Dia sudah merasakan bahwa aura Suke stabil dan pulih dengan cepat. Sekarang, dia tidak boleh mengikuti bootfest dan mengadili kematian, atau bocah ini pasti tidak akan ceroboh. Saudara Akilis, mengapa kita tidak mengesampingkan masalah darah untuk saat ini, dan Anda memberitahu saya tentang teknik yang membuat Anda menjadi gila? Itu telah mendengar Suanyuan Wanrong menyebutkan ini sebelumnya. Itu adalah teknik yang disimpulkan Suke. Jika kamu berbicara tentang ini, maka aku tidak mengantuk lagi. Suke tidak benar-benar ingin melakukan apapun. Hanya saja dia lolos dari kematian kali ini. Itu tidak mudah, jadi dia membuat lelucon untuk bersantai. Sialan, aku akan mengurus dua orang ini nanti. Tian Tian hanya tahu bagaimana berbicara tetapi tidak melakukan apa-apa. Ngomong-ngomong, perjalanan ke dunia kenangan ini tidaklah mudah. Suke memandang bootfest dan Duan Giude, dan bayangan Kailin Patriash dan Duan Kit mulai muncul di benaknya. Sambil membiarkan sistem terus memulihkan Divine Sense, dia juga menjelaskan secara singkat masalah dunia memori, dan secara khusus menyebutkan Kailin Patriash dan Duan Kit. Apa? Bootfest terkejut. Kamu benar-benar menemukan kehidupan masa lalu dewa ini di dunia ingatan? Bagaimana? Apakah itu perkasa dan mendominasi? Layak menyandang nama Raja Perkasa? Suke mencibir. Di dunia ingatan, kehidupan masa lalu bootfest dan kakek Duan Giude sepertinya telah dihancurkan olehnya dalam keadaan gila, bukan? Itu perkasa dan mendominasi? Astaga, kamu sebaiknya tidak menghina kata perkasa di masa depan. Di kehidupan ini dan di kehidupan sebelumnya, kamu adalah anjing yang sama, kata Suke dengan wajah penuh penghinaan. F asteris ceka, nak, percaya atau tidak, dewa ini. Bootfest hendak mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi ketika dia melihat kilatan listrik di mata Suke, dia langsung ketakutan. Saudara Akilis, itu, oh ya, jadi Anda menyimpulkan semacam mantra yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan tidak akan pernah dilakukan lagi, yang akan mengejutkan langit dan bumi dan membuat para dewa menangis, yang memungkinkan Anda untuk secara langsung memiliki seni sihir yang sebanding dengan alam kaisar surgawi. Bootfest membual dengan liar, tetapi menemukan bahwa apa yang dia katakan tampaknya benar dan tidak menyombongkan diri. Mulut Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut saat mendengar ini. Memiliki seni sihir? Itu semua disegel oleh sistem. Yang paling penting adalah bahwa, 10 ribu hukum dalam satu, itu sendiri diperoleh secara gratis untuk waktu yang terbatas, jadi wajar jika sistem mengambilnya kembali sekarang. Namun, sekarang Bootfest menyebutkannya, Suke mulai merasa bahwa dia dirugikan. Sepertinya istri-istrinya adalah wanita cantik yang menakjubkan seperti Ryu Jingning, Jiang Hongyan, dan Zixia. Jika dia diminta pergi ke rumah bordil untuk mencari kesenangan, dia tidak akan tahu rasanya. Itu adalah 10 ribu hukum dalam satu. Itu bisa langsung membunuh Raja Surgawi atau Perdana Surgawi, dan itu adalah keberadaan yang menakutkan yang sebanding dengan alam Kaisar Surgawi. Kakak Akilis. Melihat Suke tidak menjawab, Duan Jiude memanggil dengan lembut lagi. Suke kembali sadar dan bertanya, Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bukankah kita bersembunyi di sini sebelumnya? Mengapa mereka tiba-tiba mulai berkelahi? Kemana Hongyan dan yang lainnya pergi? Masalah ini menyebalkan. Bootfest berkata dengan marah. Kemudian, itu menjelaskan keseluruhan cerita kepada Duan Jiude. Suke dan Suanyuan Wanrong telah tersedot ke batu Surgawi Taiyi dan memasuki dunia ingatan. Mereka juga bersembunyi di gua dan menunggu. Tanpa diduga, tembok void antara benua surga dan benua awan surgawi tiba-tiba terbuka. Meskipun mereka masih tidak tahu alasannya, mereka curiga itu adalah ulah bajingan tua dari sekte istana surga. Setelah tembok void dihancurkan, banyak orang kuat dari benua awan langit telah berbondong-bondong datang. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, benua surga sedikit lebih lemah, itulah sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Banyak kekuatan dari benua surga telah bergabung untuk melancarkan serangan balik. Namun, bahkan jika mereka bergabung untuk bertarung, benua langit masih merupakan pihak yang lebih lemah. Tanpa suke, secara alami tidak mungkin mengandalkan bootface dan yang lainnya untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Awalnya, mereka berencana untuk bersembunyi di sini sampai akhir pertempuran, atau menunggu suke keluar dari dunia ingatan dan kemudian melawan. Akibatnya, beberapa orang bertempur di dekat gua dan menghancurkan penghalang pembatas di luar gua. Sekelompok orang telah terpapar dan menjadi sasaran sejumlah besar pembudidaya dari benua awan langit. Dalam keputusasaan, semua orang terpaksa bertarung. Kemudian medan perang secara bertahap berpindah ke sekitar celah di tembok void. Selama kekacauan perang, Su Fei Fei, yang sedikit lebih lemah, menjadi sasaran seorang wanita tua dari benua awan langit yang membawanya pergi sebelum ada yang bisa bereaksi. Jiang Hongyan dan yang lainnya segera mengejar wanita tua itu dan membunuhnya. Mereka juga berhasil menyelamatkan Su Fei Fei. Namun, karena mereka terlalu dekat dengan celah di tembok void, mereka tersedot ke dalamnya dan memasuki benua awan surgawi. Bootface dan yang lainnya juga ingin mengejar mereka pada saat itu. Tetapi mereka terjebak dalam pertempuran sengit dan terpaksa tinggal. Demon itu, kamu terjebak dalam pertempuran sengit dan terpaksa tinggal? Siapa yang kamu bercanda? Su Fei sangat marah ketika mendengar ini. Dia mengenal Bootface dan Duan Jiude. Keduanya jelas rakus akan hidup dan takut mati. Jadi mereka tidak berani mengejar mereka. Kakak Akilis, dengarkan penjelasan kami. Pada saat itu, situasinya sangat berbahaya, dan Periziksia juga mengatakan bahwa celah di tembok void tidak stabil. Jika kita pergi ke arah yang berlawanan dan mengatur waktu, kita akan menjadi berteleportasi ke lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, bahkan jika kami mengejar mereka, itu tidak akan banyak berguna. Lebih baik tinggal dan menunggu berita datang kepada Anda, jelas Bootface dengan tergesa-gesa. Ya, nak, jangan khawatir. Sekarang celah di tembok void belum ditutup, kita bisa membunuh jalan kita, Duan Jiude mengangguk. Tunggu, sekarang kamu menyebutkannya, aku ingat bahwa ketika aku dalam keadaan gila, Suaner. Ahem, maksudku, Tuan Jiude, dia sepertinya telah memasuki Leontine Giok untuk menghindariku. Su Ke terbatuk datar dan berkata dengan serius. Duan Jiude langsung tidak senang, dan wajahnya menjadi gelap. Apa maksudmu dengan Tuan Jiude? Saya harus dengan hormat memanggil tuannya di depannya, tetapi Anda memanggilnya Suaner? Anda ingin menjadi generasi yang lebih tinggi dari saya? Mustahil. Bootface menahan Duan Jiude, yang akan meledak, dan berkata dengan suara yang dalam, benda itu adalah giyok teleportasi sekte perkasa. Pada saat itu, yang mulia merasakannya, dan giyok teleportasi membawanya langsung ke benua awan surgawi. Yah, setidaknya dia tahu sesuatu tentang tempat itu. Mungkin dia bisa menemukan Hongyan dan yang lainnya dulu. Su Ke sedikit mengangguk dan berkata dengan wajah serius, tapi kita harus bergegas dan sampai di sana secepat mungkin. Yah, kekuatan Brother Achilles sekarang sebanding dengan Kaisar Surgawi. Kita bisa pergi ke benua awan surgawi dan melakukan apapun yang kita inginkan. Ini pertarungan besar, Bootface melambaikan cakarnya dan berkata dengan bersemangat. Su Ke terdiam beberapa saat. Itu perlu untuk pergi ke benua awan surgawi. Ini adalah tujuan sebelumnya. Lagi pula, Siaorou juga ada di sana. Tapi menilai dari skala medan perang barusan, bahaya di benua awan langit jauh lebih besar daripada di benua langit. Ada ribuan Celestial Kings dan ratusan Celestial Prime. Kuncinya adalah dia pernah mendengar bahwa ada Kaisar Surgawi di sana. Dia telah membunuh begitu banyak pembudidaya yang kuat di benua awan langit sebelumnya, dan para pembudidaya yang melarikan diri kembali pasti akan menyebarkan berita. Jika dia dan yang lainnya pergi ke sana dengan gegabuh, dia takut mereka tidak hanya tidak dapat menyelamatkan Jiang Hongyan dan yang lainnya, tetapi mereka juga akan dibunuh di sana. Oleh karena itu, tingkat bahaya dalam perjalanan ke benua awan surgawi ini dapat dilihat. Saya masih harus bekerja keras dan berjuang untuk itu. Bagaimanapun, saya, Suke, memiliki kekuatan yang saya miliki hari ini karena kerja keras dan kerja keras saya sendiri. Sistem, keluar! Lima pembaruan berturut-turut telah dikirimkan. Semuanya, sudah lama sekali. Terima kasih telah menunggu. Mulai hari ini dan seterusnya, pembaruan akan dilanjutkan. Saya harap semua orang akan berlangganan dan mendukung saya. Jika Anda memiliki tiket bulanan, harap berikan tiket bulanan. Hei! Hei! Dua buku membutuhkan tiket bulanan. Bisakah Anda membelinya?